Alam Pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi terkiri Jambi 28 TV bersama saya Agus Warnendabar. Setelah menyelesaikan masa penundasan tahap pertama biaya perjalanan ibadah haji pada 23 Februari 2024, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mendata ada 2.593 orang calon jemba haji yang dipastikan sudah melunasi BPIH dari total 3.071 kuota yang tersedia. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab menjelaskan, total pelundasan jemba haji pada tahap pertama itu mencapai 84,10% dari total kuota keberkataan tahun 2024. Sementara 478 orang jemba haji tidak melakukan pelundasan antara berbagai kendala termasuk alasan ekonomi. Kementerian Agama akan kembali membuka pelundasan tahap kedua dengan syarat para jemba haji yang berhak berundasi melakukan pengusuran syarat perundasan sejak 23 Februari hingga 7 Maret 2024 pada kanwil agama setempat. Berdasarkan kriteria yang dikeluarkan kemenang, ada 3 kategori jemba haji yang nantinya mendapatkan kesempatan untuk melakukan perundasan tahap kedua. Mulai dari jemba haji yang perundasannya tahap pertama mengalami masalah gagal sistem, kemudian jemba haji yang masuk dalam kategori penggabungan mahram serta jemba haji yang telah melakukan pelundasan sebanyak 2.593 atau sekitar 84,10 persen dari 3.071 jemaah. Oleh karena itu, maka selesai pelundasan tahap satu, Pemerintah Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal ini dirjen PHU memberikan kesempatan bagi kategori-kategori yang berhak untuk melunasi tahap kedua. Tetapi dengan catatan, sejak tanggal 23 sampai dengan tanggal 7 Maret, mereka mesti mengusulkan. Yang diusulkan terdiri dari pertama, yang masuk dalam kategori gagal sistem. Kemudian kategori yang kedua adalah jemaah yang masuk dalam kategori penggabungan mahram. Kemudian yang ketiga adalah jemaah dalam kategori penggabungan atau jemaah dalam kategori pendampingan lansia. Jika pada pelundasan tahap kedua masih tersedia kuota kosong, kuota keberengkataan tersebut akan segera otomatis diisi dari kuota 350 orang jemaah cadangan yang sudah melakukan pelundasan. Dari Jami, Arta melaporkan untuk Jami 28 TV. Pemeriksa diberikan informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini dan nantikan kami kembali diberikan informasi terkini lainnya. Saya Agus Orin Dabar, sampai jumpa. Jangan lupa like, share dan share dan subscribe ya! Terima kasih.